Ciri-ciri bahwa orang itu sedang disayang, dapat teguran, dapat musibah dari Allah SWT Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu, musibah itu ada beberapa makna Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Bu Ya, sekeluarga dan juga jamaahnya senantiasa dalam lindungan Allah SWT Pertanyaan saya Bu Ya, ciri-ciri bahwa orang itu sedang disayang, dapat teguran, dapat musibah dari Allah SWT Atau ujian dari Allah SWT bagaimana untuk membedakannya Itu saja banyak, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang hamba diuji oleh Allah SWT Itu tanda Allah cinta, karena Allah akan mengangkat derajatnya Tandanya dia kuat dengan ujian Dan diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujiannya Makanya setiap Anda mendapatkan musibah atau bencana Maka katakan bahasanya Di dalamnya ada ujian Anda mau naik bangkat Sehingga Anda menlewatinya dengan penuh Penuh harapan Bukan menjadi orang putus asa Diuji dengan sakit Diuji dengan khusrudan langsung Karena Allah akan mengangkat derajatku, derajat keluarga ku, derajat anak ku dan sebagainya Kan begitu, ini kuidahnya Jadi kapan Allah menguji khusrudan yang harus kita hadirkan Bahasanya Allah akan mengangkat derajatku Maka lewati musibah itu adalah Dengan menyerah kepada Allah Tanpa protes dan seterusnya Kemudian setelah itu baru cara pandang Kan ada musibah itu Biarpun semuanya adalah pengangkatan Semuanya adalah untuk membuat perubahan Untuk menjadikan orang itu berubah Jadi kalau ada seorang hamba Kena musibah itu Musibah itu ada beberapa makna Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya Kebaikan juga kalau kita sejarah kita banyak dosa Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat Yang ketiga adalah untuk tabungan pahala di akhirat Itu kan semua musibah Untuk orang beriman Orang beriman kalau mendapatkan musibah seperti itu Tapi kalau orang tidak beriman Kalau mendapatkan musibah di dunia Mukaddimah musibah di akhirat Sakit gigi yang anda rasakan kemarin itu Kalau anda serahkan kepada Allah jadi pahala Bisa saja melampaui daripada Daripada dikir anda yang banyak itu Diberi oleh Allah sakit Anak anda demam Anda akan diangkat derajat anda oleh Allah Makanya di dalam melihat musibah harus seperti itu Cuma dalam menilai itu adalah yang harus waspada Jika contoh Pengampunan dosa Anda boleh nunjuk ke sini Jadi kalau anda mendapatkan satu ujian musibah sakit dan sebagainya Ini karena dosaku ya Allah Punci syukur padamu telah ku beri sakit Dan semoga dengan ini ampuni aku ya Allah Ampuni, ampuni Jadi kalau nunjukkan diri boleh Karena saya banyak dosa Tapi kalau nunjuk ke orang sedikit adab dong Bahasanya Semoga Allah mengangkat derajatmu Ini adab Jangan sampai Tuh karena lu banyak dosa Makanya Nah kan anda enak Ini tidak punya adab Adab menilai itu penting Kadang-kadang kita salah memahami ilmu Orang Jogja kena gempa bumi Karena banyak dosa Wah dia kurang ajar Kenapa kita katakan Orang Jogja kena gempa bumi Semoga Allah mengangkat derajat mereka Allah memberikan pahala Itulah punya adab Tata kerama Karena bisa saja yang kena gempa itu Tidak punya dosa dia Orang sakit lama Ahli istighfar Kegencet Duh Jadi cara pandang saja Anda punya tata kerama Dan kesomaan dalam mandang Jadi kalau musibah menimpa orang lain Besarkan hatinya Kalau akan mengangkat derajatmu Allah akan memuliakanmu Allah akan begitu Dan Allah mengampuni pakai itu Tidak usah Karena dosa-dosa Acah tsunami Karena dia acah banyak dosa Banyak pezina Loh Kalau urusannya banyak pezina dan pendosa Cerebon juga harus kena tsunami dong Kadang kita sering mandang orang Dengan pandangan bici Kelompok pandangan bici Ini kadang tidak punya adab Kita mandang orang lain Kenapa kita katakan Aceh Diangkat derajat mereka oleh Allah Ditenggelamkan Dalam hadis nabi kan disebutkan Termasuk orang mati sahid Mati tenggelam Loh Kan enak Sehingga yang hidup tuh Anak-anak yang hidup tuh Ada kebanggaan Ayahku mati sahid Lah ini orang salah Karena perubahan Di Aceh banyak orang tidak sholat Lah ini orang Ini kan sudah tidak benar Termasuk kita sering mendengar Kalimat-kalimat orang yang Congkak Jogja Digemponya Ini karena maksiat mereka semuanya Maksiat Wah serem banget Kayaknya dia tidak punya maksiat Kalau dia Kalau urusan maksiat Kayaknya gembah dulu dia yang kena Jadi tolong Cara pandang yang santun Yang sopan Kalau melihat motivasi Pada orang lain Jangan mengingat dosanya Bisa jadi bukan karena dosa Tapi karena Allah ingin mengangkat Derajatnya Tapi kalau menimpa kita Boleh Ini karena dosa saya Lalu kita merenung Dengan ibuku Dengan saudaraku Ah Itu Ampuni aku ya Allah Boleh seperti itu Ini cara pandang Allahuaklam Bissawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat